selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Okay, ni pintu sekretida lah. Haa, ni pintu sekretida ni customer buat penambahan. Haa, customer buat penambahan lah pintu sekretida ni. Kalau dalam spek memang kita dah bagi dah pintu dua daun. Haa, kita dah bagi pintu dua daun. Yang ni customer buat penambahan. Customer buat penambahan untuk pintu sekretida. Okay, sini mozak. Mozak customer pilih lah. Pemilihan mozak ni atas customer lah. Nenek pilih mozak corak kapur-kapur boleh. Tak ada masalah. Okay, saya sekali lagi. Kita bagi shilling kapur double layer dan single layer lah. Untuk double layer kita bagi di ruang tamu dan ruang keluarga. Haa, ni ruang keluarga. Ni ruang keluarga. Ni ruang tamu lah dia bersebelahan sahaja. Bersebelahan sahaja. Okay. Okay, saya pergi ke bilik master bedroom. Haa, master bedroom. You dah lah progress nak ngecat lagi ni sepatutnya. Master bedroom. Okay. Ni bilik master bedroom. Haa, bilik master bedroom ni. Shilling kapur satu layer lah. Haa, kita bagi shilling kapur satu layer untuk master bedroom. Master bedroom kita bagi, haa, cermin bucu. Haa, cermin bucu dan cermin labuh jugulah. Ni cermin buat bucu. Haa, pemasangan cermin kita belum pasal lagi lah. Kita boleh pasal lagi lah cermin tu. Okay, kita tengok kapur aku akan dapat. Aku dapat pemilih hair chart juga. Warna di master bedroom ni customer pilih warna peach. Haa, warna ceguh jugulah. Warna ceguh dengan mozak warna putih grey juga. Haa, dia sama dengan luar. Kita masuk dekat bilik air. Bilik air dari bilik master bedroom lah. Okay. Ni kat adat air, bilik air lah. Bilik air kita akan bagi shower. Kita akan bagi shower lah. Dia termasuk dari spek dah shower. Tandah duduk. Tandah duduk dan tangah cangkong ni. Customer boleh pilih lah. Sama ada nak tandah gandong. Nak tandah duduk ataupun tandah cangkong. Kita bagi ni. Paik air. Paik air ni. Dah termasuk respect ke itulah. Paik air. Paik untuk shower. Lepas tu air wuduk. Air wuduk. Eh, mungkin ni air wuduk. Ni air untuk kita guna untuk tandah lah. Lepas tu kita akan bagi sinki. Haa, sinki sekali dengan kita dah termasuk dari sinki dah lah. Ni dah. Haa, ni dah leh progress lagi. Haa, dah leh bilik air. Customer pilih warna koko. Haa, bersusah yang dengan warna peach ni. Dia nak alat-alat koko. Macam tu. Lepas tu kita bagi juga. Haa, mosaic dalam bilik air ni. Sebanyak tujuh kaki lah. Ketinggal sebanyak tujuh kaki. Haa. Sebanyak tujuh kaki lah. Contoh kata kalau customer nak buat, kata full. Full sapah atas ni mozik takde masalah. Kita akan buat penambahair lah. Haa, akan ada penambahair untuk nak buat full. Kita tengok sekali lagi lah. Ni bilik air. Haa, ni bilik air. Haa, sinki. Haa, sinki dah termasuk dalam aspek kita. Haa, sama ada. Nak tandah cangkong atau tandah duduk ni. Customer boleh pilih lah. Nak pulih ayat lalu. Haa, di master bedroom. Saya nak tandah duduk ataupun tandah cangkong. Shower, pai air, air wuduk. Dah termasuk dalam aspek kita lah dah. Tak ada masalah. Okey. Ni master bedroom lah. Dia dah lepogres. Haa, ngecat lagi sepatutnya ni. Haa, sebab pintu dia tak ngecat lagi lah. Okey, kita ke bilik nombor dua. Untuk nombor dua. Nombor dua. Haa, bilik nombor dua. Bilik nombor dua warna blue. Haa, warna biru. Warna biru ke ni? Ni bilik nombor dua. Bilik nombor dua warna biru dah. Kita tengok warna biru. Haa, mungkin ni anak lelaki lah. Anak lelaki kelayan ni. Kita bagi shilling kapur satu layer. Comel ke. Warna, kiannya warna dia ni memaikan peranan yang penting lah. Nak tengok kat dia tu ceria. Haa, nak tengok ceria. Dan tengok keluar, dia tu dah buat luar. Dan mozak, customer rasanya pilih satu mozak sahaja. Sama juga dengan luar, ruang tamu, bilik, ruang tamu, ruang keluarga. Dan bahagian dapur dia pilih satu mozak sahajalah. Haa, kita bagi juga tingkap. Haa, tingkap untuk satu bilik lah. Dan, haa, pelak-pelak pun kita ada bagi. Ni belum dalam progress lagi lah. Tok pasal lagi lah. Sebab rumuh ni dalam proses 80% lagi tu. Haa, kita ke bilik nombor tiga. Haa, rumuh ni dengan kerasan 800 kps. Tiga bilik, dua bilik air. Tiga bilik, dua bilik air. Ni, Aisyah pun gantung ni. Sama juga, bilik nombor tiga ni dia pilih warna biru juga. Haa, warna biru. Warna biru dah. Warna biru. Sama juga, aku dapat mozak. Mozak. Cilai kapur satu layer. Cermin. Tingkap. Haa, tingkap. Tingkap. Kita tengok begini dah. Haa, ni kadar air bilik nombor tiga lah. Ada air bilik nombor tiga. Plak-plak tu memang termasuk dalam aspek kita lah. Jangan risau. Tak ada masalah. Pintu bilik pun dah termasuk dalam aspek kita. Tombol apa ni. Okey. Kita pergi ke tandas nombor dua di bahagian dapur. Tandas nombor dua di bahagian dapur. Nampak? Okey, tandas nombor dua di bahagian dapur. Cermin, okey. Pemilihan pintu tandas ni. Haa, comin apa? Comin dah. Okey, kita tengok. Kita tengok. Haa, tak ada tandas. Pintu tandas ada kapal. Saya ni kaya comel tengok pintu dia. Okey, tengok sekali lagi lah. Tengok sekali lagi. Pintu dia ni, ya Allah. Comel. Comel dia buat pemilihan. Okey, ni tandas nombor dua. Dia letak di dapur. Di tepi bilik nombor tiga dan kat dapur lah. Sama juga saat ni. Dia bagi. Haa, comel lah. Okey. Dekat bawah ni, mozak ni dia pilih warna grey. Haa, warna grey. Warna grey. Kita akan bagi shower ni dah termasuk dalam spek kita. Shower dah termasuk dalam spek. Air wuduk. Pai air. Tandas ni boleh pilih jugalah. Ada nak tandas duduk ataupun tandas jangkong. Singkir pun dah termasuk dalam spek kita lah. Kita bagi. Setiap bilik. Eh, setiap bilik pula. Setiap dalam bilik air tu. Akan ada. Haa, pai air. Shower. Tempat air wuduk dan singkir lah. Tandas tu boleh pilih lah sama ada nak tandas duduk ataupun tandas jangkong. Kita tengkar lagi. Hmm. Comel ke? Kita comel lah. Dia buat pemilihan mozak dan pemilihan warna cat di dalam bilik air. Haa, di bilik air dia buat pemilihan yang kata menarik lah. Haa. Untuk ketinggian mozak dan tandas ni. Ketinggian mozak kita bagi tujuh kaki lah. Haa, tujuh kaki. Tujuh kaki. Haa, daripada bawah ni sahapan ni kita bagi tujuh kaki lah. Contoh kalau customer nak buat fully mozak. Fully mozak daripada sahat atas puluk tu. Haa, kita buat penambahin lah dah. Haa, ada penambahin boleh tak ada masalah. Cuma ada penambahin lah. Haa, ni. Haa, ni di dapur lah. Di dapur ni belum siap lagi. Tak ada lagi pemasangnya terbetaplah. Haa, ni di dapur lah. Tak ada lagi pemasangnya di tabletop. Dalam proses lagi lah. Haa, mungkin sini tabletop. Mungkin sini ada tabletop tujuh kaki. Tapi ia tak pasal lagi. Haa, tak ada lagi lah pemasangnya tabletop tujuh kaki tu. Okey, ni pintu di dapur. Haa, pintu di dapur lah. Pintu di dapur. Tiga anak tangga. Haa, tiga anak tangga. Haa, bagi saya support juga tadi. Haa, apa kata tu? Longkan seluruh ruang. Haa, longkan seluruh ruang lah. Longkan seluruh ruang. Ni bahagian keadaan di dapur lah. Ada pintu masuk di bahagian dapur. Haa, kalau macam ni berapa bajet ni kat? Okey, ada yang tanya. Kalau bajet untuk rumah ni. Rumah kalau asal 800 KPS. 800 KPS untuk di Kelantan. Haa, boleh saya tahu tak ada bina di mana. Kalau rumah 800 KPS. Tiga bilik dua bilik air. Macam ni ni. Hanyalah satu, dua, empat K sahajalah. Satu, dua, empat K sahaja. Tiga bilik, dua bilik air. Haa, tiga bilik, dua bilik air. Saya turun balik dah. Mungkin ada orang nak tengok di saya rumah ni. Mungkin ada orang nak tengok di saya rumah ni dah. Okey, dengan keluasan 800 KPS. Tiga bilik, dua bilik air lah. Satu, dua, empat K secara cash di Kelantan. Boleh loan ke bos? Abdul Razak ni tanya. Boleh, tak ada masalah lah. Kita ada loan LPPSA untuk orang yang bekerja kerajaan. Dan loan bank untuk orang yang bekerja swasta lah. Haa, nak buat loan ke apa tu? Boleh, saya tahu tak nak bina di mana Tuan Abdul Razak? Kalau nak tahu lebih detail, boleh ni. Ada pegawai kami ada explain dah tu. Ada reply dah. Boleh tekan link di situ lah. Boleh tekan link di situ. Rumah Mikaila, eh, rumah prima, design Mikaila. Berkeluasan 800 KPS. Tiga bilik, dua bilik air. Haa, tiga bilik, dua bilik air. Kalau di Kelantan, bermula dengan harga 1,24K. 1,24K lah. Kita tengok dulu dah. Kita tengok design rumah dia. Ni keadaan di luar lah. Haa, di luar. Rumah design Mikaila. Tiga bilik, dua bilik air. Tiga bilik, dua bilik air. Kau mana nak tanya? Kau mana nak tanya? Boleh komen dah. Nak tanya gapa-gapa, boleh lah dah. Kalau paket prima ni, Memeh dah full spec lah. Full spec maksudnya dah lengkap semuanya lah. Kira-kira masuk. Kira tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk perabot dan barang-barang dapur sahaja lah. Sebabnya dah termasuk full spec ni, kita dah bagi longkang. Kita dah bagi tingkat labuh, tingkat bucu. Sebenarnya rumah ni dia ada penambah lah. Penambahan daripada segi, dari segi pintu ni. Pintu ni dia buat penambahan security door. Kita bagi, dalam spec kami pun kita bagi lampu daun-laat seluruh ruang lah. Lampu daun-laat, kipas dua unit kita dah bagi. Tak ada masalah lah tu. Kalau untuk penerangan lebih lanjut nak tahu, nak tahu tentang package kami, nak tahu cara perbiayaan kami, boleh saja tekan link tree bio. Link tree bio di FB kami lah. Okay, saya nak maklumkan, nak remind lah, yang mana ada dalam live lagi ni. Yang warga Kelantan dan warga Terengganu. Kita ada package. Package yang menarik lah. Package yang menarik, iaitu package Afiah iaitu bawah 100 case sahaja untuk warga Kelantan. Yang mana warga Kelantan? Yang tengok live saya pada pagi ini. Yang nak tahu lebih lanjut pasal package Afiah atau package Prima. Tak ada masalah lah. Boleh hubungi pegawai kami. Okay, kita guna chart ni ada lagi. Kita guna chart jorten dah dah. Chart jorten. Ni kader air rumah 800 kps, 3 bilik, 2 bilik air. 3 bilik, 2 bilik air. Bilik master bedroom, bilik nombor 2 dan bilik nombor 3. Dan bilik nombor 3 kita tengok dah. Kader air luar kan. Ni kader air luar gomoh. Kita review sikit-sikit lagi. Pemilihan mosaik atas tuan-tuan dan perempuan lah. Boleh pilih sama ada nak corak di ruang tamu atau ruang keluarga tu atas tuan-tuan nak corak lagu mana. Tapi gomoh ni dia pilih satu corak sahaja untuk ruang keluarga, ruang tamu, dapur dan dalam bilik lah. Dalam bilik. Kita bagi lampu daulat seluruh ruang. Lampu daulat seluruh ruang. Lampu daulat seluruh ruang ni tak pasal lagi. Mungkin dalam progress lagi lah. Lampu daulat seluruh ruang. Pemilihan warna cat. Kita bagi 5 pemilihan warna cat. Iaitu 2 di luar dan 3 di dalam. 2 di luar dan 3 di dalam. Untuk warna di dalam ni dia pilih warna grey. Warna grey ni memang kata lawat do'ah lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh tengok sini warna ni memang warna yang menarik juga. Sebab ia nampak luar dan besar. Ada sebarang pertanyaankah sebelum saya end live pada pagi ini? Pagi lagi ni. Pada pagi ini. Sebelum saya end live pada pagi ini ada sebarang pertanyaankah? Saya tunjuk itulah sepintas lalu. Kalau tak ada sebarang pertanyaan, saya end live dulu live saya pada pagi ini. Dan insyaAllah akan sambung pula live pada pagi. Pada pagi ni juga dengan pegawai kami yang lain lah. Kalau ada sebarang pertanyaan nak tanya ataupun nak tahu lebih detail pasal pakej primar ni bolehlah PM pegawai kami tak ada masalah. Okey. Saya sudah hidulah dengan Assalamualaikum dan insyaAllah akan sambung pula dengan pegawai kami yang lain. Pani. Bye.